guna meningkatkan keamanan warga binaan serta sinergi dengan beberapa pihak lapas kelas 2A Tarakan melaksanakan penggeledahan di seluruh kamar hunian warga binaan pada Sabtu 21 Mei malam kegiatan tersebut juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara dan TNI guna memberantas peredaran narkotika di dalam lapas kelas 2A tersebut Kepala lapas kelas 2A Tarakan Arimin mengatakan pihaknya banyak menemukan barang terlarang yang masuk ke kamar hunian salah satunya handphone selain itu pihaknya juga menemukan beberapa benda tajam seperti pisau hingga gunting Arimin tak mempungkiri jika handphone juga dapat digunakan sebagai pengendalian narkotika dari dalam lapas namun dari hasil razia tidak ditemukan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya diketahui beberapa barang terlarang seperti handphone, gunting, pisau, charger hingga alat masak portable disembunyikan para warga binaan di balik tempat tidur Arimin menjelaskan kegiatan razia tersebut dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Chandra Aryansyah dan dibantu oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Kalapas menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di lapas Tarakan demi memastikan situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif serta bentuk dukungan dalam mewujudkan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Terima kasih telah menonton!